Satga Citarum Harum Sektor 21 bersama warga, pelaku industri dan pemerintah kembali membersihkan sampah dan sedimentasi sungai di kawasan Cibaligo, Kota Cimahi, Kamis Pagi. Dalam sinergitas pentahelix kali ini, Wakil Wali Kota Cimahi langsung terjun ke lokasi untuk memastikan kawasan yang terkenal banjir dapat pulih dari sampah yang menyumbat aliran sungai. Satga Citarum Harum Sektor 21 kembali menggalakan kegiatan pentahelix yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Barat di sungai Cibaligo yang bermuara ke sungai Citarum. Satga bersama warga, pelaku industri, komunitas, mahasiswa dan pemerintah bahu-membahu membersihkan sungai Cibaligo. Pengangkatan sampah dilakukan dengan menerjunkan alat berat. Komandan Sektor 21 Satga Citarum Harum mengatakan, sinergitas pentahelix yang digagas di kawasan industri di Kota Cimahi secara perlahan sudah diwujudkan. Saat ini kegiatan sudah dua kali di Sektor 21. Pentahelix yang kita gagas untuk industri bersih di daerah Cimahi, pelan-pelan kita wujudkan. Pelan-pelan kita wujudkan, kita sudah deklarasi waktu kemarin ada kegiatan di suatu hotel, kita deklarasi tangan semua pentahelix. Nah ini sudah mulai, kita laksanakan wujudnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Letkol Purnawirawan Ngatiana, terjun langsung ke lokasi untuk memastikan pelaksanaan normalisasi aliran sungai dan sedimentasi kawasan Cibaligo ini yang kerap mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Bahaya banjir, sehingga normalisasi air sungai ini, sambil menghilangkan barang-barang yang ada di sungai ternyata masih ada kayu, ada kasur, kemudian ada apa namanya, papan-papan yang ada di sungai, sehingga membuat mampet, mampet, sehingga banjir terjadi. Diharapkan dengan adanya kolaborasi pentahelix ini dapat mempercepat normalisasi sungai Citarum, serta menghilangkan ego sektoral. Seperti diketahui, jurus Citu Sinergitas Pentahelix yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggabungkan unsur akademis, pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media. Kelima unsur tersebut harus kompak dan saling support untuk membangun Citarum harum, bersih, sehat, dan lestari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV